Intro Sahabatku semuanya Membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah Yuk saling subscribe sambil beramal jariah Dengan penuh keikhlasan dan keridohan dari Allah SWT Amin Amin ya Rabbal Amin Halo sahabat yang menonton channel Dimana saja berada Sahabat Banyak cara ya sahabat ya kita Jika ingin ya Membahagiakan Sibuk hati Anak kesayangan kita Misalkan Atau cucu-cucu kita Yang benar-benar cucu Ingin membahagiakan cucu Ingin membahagiakan anak Tidak harus dengan mahal Ya Contohnya disini pak Di video ini Kita Ada yang Menyaksikan Ini pak Tuh ya Bagi Kakek-kakek Bapak-bapak Ibu Ibu mudah Bapak mudah Jika punya Anak Saya jangan Dengan anak Juga Dengan kakek-kakek Saya dengan cucu Nenek Saya dengan cucu Tidak harus mahal Pak Ya kita cukup Mengeluarkan Sekitar 5 ribu Sekali Isu Ya Ya itu dengan cara Membawa anak Anak kita ke Nah ini Ke Hiburan-hiburan Rakyat Ya Seperti yang Dalam video ini Adalah Termasuk Hiburan Rakyat Salah satunya adalah Odong-odong Ya Ini kita ambil Di Daerah Pecangutan Galang Kabupaten di Serdang Semata Utara Ya Ya disini ada Pesta hiburan Rakyat Ya karena Pandemi sudah Hampir usai Sehingga Pemerintah daerah Memberi kelonggaran Kepada masyarakat Ya Untuk menikmati Hiburan-hiburan Yang ada Di Lokasi Masih Salah satunya adalah Hiburan rakyat Yang ada di Desa Jarun B Namanya adalah Piringan Jaharun Sentral Di situ banyak Ya Hiburan-hiburan rakyat Macam-macam Saat ini Sudah Memulai Membudak Ya Karena Adanya Kelonggaran Yang jelas Yang penting Panitia Tidak colongan Dengan Apa itu Yang namanya Istilahnya Protokol kesehatan Ya Odong-odong Seperti ini Ini Odong-odong Semacam Jenis Ini juga Alat-alat Hiburan Bagi anak-anak Ya Odong-odong Ini Didesain Sedemikian Rupa Ya Awalnya Dari Truk Eh Truk Mobil Packup Packup Desain Sedihkan Rumah Ya Tambah Sedikit Apanya Itu Baknya Sampai Kebelakang Kira-kira Kalau saya Lihat Ini Ada Sekitar 5 meter An Dan Disini Dapat Diisi Dengan 10 10 Yurit Mobil-mobil An Yang Dilengketkan Ya Tentikan Rupa Dibikin Rail Sehingga Memutar Berlawanan Dengan Harum Jarum Jam Ya Kira-kira Sekali Isu Ya Mungkin 10 Atau 50 Menit Tergantung Permintaan Kalau Anaknya Tahan Misalnya 50 Menit Atau Setengah Jam Pokoknya Sekali Isu Sekali Isu 10 Menit Atau 50 Menit Koceng Atau 5000 Perak Udah Udah Bisa Anak Anak Kita Menikmati Kegemaran Dia Dengan Diiring Dengan Ini Ya Musik Musik Anak Ya Yang Gembira Kemudian Banyak Juga Ini Teman-temannya Yang sebaya Dengan Dia Menaiki Apa Itu Yang Namanya Odong Odong Ya Odong Odong Adalah Alat Semacam Komedi Pukar Tapi Dia Tempat Duduknya Desain Sedemikian Rupa Diambil Dari Mobil Mobil Elektrik Kemudian Dilengketkan Atau Dipadukan Dengan Sebuah Ril Kemudian Memakai Dinamo Setelah Ditariklah Memutar Dinamo Tadi Sehingga Memutar Ril Atau Gear Yang Sudah Diciptakan Mereka Sehingga Terjadi Perputaran Perlawanan Arif Darum Jame Kira-kira Kecepatannya Ya Kalau kita Hitung Tidak Terlalu Cepat Pokoknya Kalau Anak-anak Kita Menikmati Tidak Pusing Begitu Turun Terus Soyong Kecepatannya Tidak Terlalu Cepat Sehingga Anak-anak Bisa Menikmati Dengan Menaiki Odong-odong Ini Kalau kita Lihat Berapalah Kecepatan Sepanjang Kita Leher Kita Tidak Terlalu Muter Sehingga Kecepatannya Tidak Cepat Kita Bisa Memantau Anak-anak Kita Yang Kita Sedang Menikmati Hiburan Di Atas Odong-odong Ini Sudah Sudah Merasa Senang Dua Cukup Dengan Mari Dua Dua Mereka Jumpa Teman-teman Sebaya Ada Hiburan Ada Musik Musik Anak-anak Anak Miram Regi Lama Setelah Joshua Lagi-lagi Joshua Dulu Terputar Satu Tambah Satu Sehingga Anak Kita Mendapatkan Satu Kiburan Dan Edukasi Yang Tidak Terlalu Mahal Tidak Harus Keluar Negeri Cukup Di Daerah Kita Masing-masing Sudah Dari Saya Pikir Kalau Kodong Nol Seperti Setiap Daerah Sudah Ada Sudah Mempunyai Orang Sudah Seperti Ini Baik Sahabat Menyantau Channel Dimana Saja Berada Sahabat Dukung Terus Sahabat Channel Ini Sahabat Jangan Lupa Like Share And Comment Ya Tumat Dengan Komen Yang Bagi Sahabat Yang Belum Pernah Sama Sekali Memberikan Bantuan Subscribe Silahkan Subscribe Sekali Saja Berkali Sekali Saja Tekan Cak Ya Gratis Karena Ya Menurut Informasi Ustadz Sebagian Ustadz Bahasanya Kita Kalau Membantu Subscribe Adalah Merupakan Bagian Dari Kegiatan Amal Zariah Untuk Pahalanya Luar Biasa Kerjaannya Sebil Yang Bukul Subscribe Ya Gratis Jadi Kita Mendapatkan Pahala Setingkat Dengan Amal Zariah Yaitu Amal Zariah Yang Pahalanya Tidak Terlebih Sotus Jadi Sahabat Jangan Terlalu Banyak Berpikir Memberikan Subscribe Pada Orang Orang Yang Banyak Channel Di Youtube Jangan Mutant Tidak Kenal Terus Sahabat Tidak Banyak Subscribe Ya Ya Dari Sekarang Kalau Bisa Kita Galakkan Subscribe Gratis Jangan Panam Bulu Jangan Berpikiran Bahasa Nanti Kalau Sudah Beri Subscribe Jadi Kayak Mereka Ya Kayak Itu Sahabat Ya Kekayaan Itu Adalah Milik Allah Ya Kekayaan Tidak Ada Yang Abadi Kekayaan Itu Adalah Milik Allah Ya Sekedar Tepan Jadi Jangan Pekiran Kalau Kita Beri Subscribe Nanti Terakhir Beri Subscribe Menjadi Kayak Ya Syukur Syukur Bila Bisa Jadi Kayak Yang Benas Kita Membantu Jangan Bantu Jangan Sederhana Berarti Memberikan Subscribe Baik Sahabat Nah Menyaksikan Langsung Ya Hiburan 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 Yang Murah Meriah Kita Cucu Kita Hiburan Hiburan Ini Masih Berkutak Hiburan Pandemi Sama Dengan Jujudah Segera Berakhir Ya Di Kalau Di Meriah Hiburan Langsung Bium B Untuk Menikmati Berbagai Bacam Hiburan Seperti Yang Ada Di Dalam Video Ini Ya 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 Hiburan Ini Kita Ambil Dari Salah Satu Hiburan Yang Ada Di Desa Jarun B Jangan Galang Di Serdang Sumatera Utara Ya Tepatnya Di Desa Jarun Di Di Arena Ataupun Open Stick Jarun Center Ya Sahabat Ya Jadi Kalau Kita Ingin Membahagia Cucu Cucu Kita Ingin Bahagian Anak Kita Tidak Harus Bermahal Harus Keluar Negeri Harus Keluar Daerah Ataupun Ke Mana 12 Lagi Jauh Kilo Kilometer Ya Sehingga Dekati Sana Sampai Sana Capi Udah Pada Menikmati Sana Pulang Capi Lagi Habis Duit Capi Lagi Mending Kita Bawa Anak Seperti Ini Tepat Menggalang Hiburan Di Daerah Kita Masih Masih Cukup Dengan Waktu 10 Minit Sampai Tempor Sepeda Motor Masih Tadi Adalah Sudah Menikmati Hiburan Sesuatu Ya Itulah Kualiku Dari Sesang Anak Kita Dia Pengen Hiburan Sahabat Pengen Hiburan Anak Supaya Usia Anak SD Itu Ya Anak Tidak 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 Melewat Kermas Saya Senang Senang Dia Dengan Ini Sosat Berlewat Dan Ditakut Seperti Pandemi Di Sosat Bincang Anggilan Selamat Ir Tinggal Rian Jangan Ada Semacam Ketak Tangan Mereka Harap Pada Nampil Azoa Supaya Pandemi Tidak Bincang Bincang hijau Dan Kalaunya Semoga Berakhir Sahabat Ya Kalau Kita Bisa Menikmati Hiburan ada di sekitar wilayah kita ya sahabat yang menyantai channel dimana saja ini adalah salah satu hiburannya kalau kita beri nama adalah odong-odong ya odong-odong disintakan oleh putra-putra Indonesia sendiri ya awalnya dari ambil yang seinamnya satu unit kendaraan pekap kemudian dibuka pekapnya di sini-bikin rupanya dirancang ya di atas pekap kemudian diciptakan satu ring dari itu bentunya opal ya sehingga dibikin roda lagi roda sehingga bisa ditarik dengan itu diatas bagaimana supaya pedong-pedong ini kelayakannya dia menaiki sebuah mobil atau motor kayak kita dikasih harta malam ini kita kan lagi ya karena sekarang jadinya sedang mobilnya giluk semuanya udah bisa seksara lah bilang garam ini kan kemudian lampu-lampunya juga sangat menggoda ya bagi anak-anak kita ya malik-malik yang bermain lampu-lampunya tetap kebikin ini anak-anak ini jika menikmati hiburan yang murah ini wah senang kali mereka ya setelah kepenakan mereka ya baru saat ini pakai hiburan ini sahabat ya oke sahabat wah mudah-mudahan hiburan-hiburan seperti ini ada ya di setiap daerah ya sahabat ya ya anak-anak kita ini jangan sempat terlewarkan dengan masa-masa mudanya sahabat ya untuk menikmati hiburan-hiburannya seperti inilah misalnya kan hiburan-hiburannya gratis yang murahnya berantang dijangkau tidak harus mahal ya sahabat ya iyalah dengan lima rupera mereka sudah ketawa bisa menikmati lagu-lagu kesayangan dia akan menikmati anak-anak kecil ya kira sahabat ya Oke sahabat Rami Nyanto channel di mana saja berada lebih kian sahabat ya di sini gampang kan di sini apa itu gampang kan perjumpaan kita kali sahabat ya dengan bagaimana caranya kita itu memberikan satu kenikmatan hiburan yang menarik kepada anak-anak ataupun cucu-cucu kita lain dapat ya mudah-mudahan dengan melihat video ini sahabat menjadi terhibur dan anak-anak juga menjadi terhibur Oke sahabat sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala warah terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton